Mamaku sudah berbaik hati kesini membantumu untuk merawat anak Tapi kenapa kalian berdua malah bertengkar? Dia itu mamaku, mamamu juga Maksudnya apa ya kami setiap hari bertengkar? Emangnya aku yang mau bertengkar? Apa kamu tahu betapa tersiksanya aku? Aku bener-bener kagum sama kamu bro Yang satu orang yang mengandung dan melahirkan kamu Yang satu lagi orang yang mengandung dan melahirkan anakmu Lalu dua wanita ini tiap hari berantem demi kamu Kamu bener-bener berprestasi bro Ini apa hubungannya denganku? Yang satunya mamaku, yang satunya istriku Aku terjepit di tengah-tengah, gak ada yang bisa membantu Menurutku ya, semua ini salah istriku yang gak pengertian Coba kamu lihat nih lah sama ibu mertuanya Betapa pengertiannya mereka Pengertian Nila ini gak pernah masak Dan Nila juga gak pernah susu piring Bahkan ulang tahun mamaku aja dia sering lupa Tapi hubungan dia dengan mertuanya sangat baik Kamu tahu gak kenapa? Karena baik atau tidaknya hubungan antara mertua dengan menantu Itu kuncinya ada pada si laki-laki Oke, sekarang gila yang Tita Tita yang ini Mama masak kepedesan? Kalau gitu aku bilang ke mamanya Eh, gak usah, gak usah, gak usah Masa makanan yang pedes aja hanya karena dia suka Apa mama lupa kalau anakmu ini juga suka makanan yang rasanya lebih ringan, ma? Masa mama gak pedulikan aku sih, ma? Iya Ma, biar aku yang cuci piring aja ya Tadi si Nila maksa mau kesini bantu mama cuci piring Aku bilang udah gak usah, kamu jaga anak aja Biar aku yang bantu cuci piring Akhirnya dia baru mau, ma Ma, liatlah ma, menantu mama itu Betapa sayangnya dia sama mama Memang kalau si Nila itu lebih berbakti sama mama daripada kamu Kalau kamu, mama gak berharap deh Eh, ada apa? Ma, aku gak sengaja ma, jatuhin gelas kesayangan mama Aduh, kamu ini selalu saja ceroboh Ini gelas, hadiah juara satu lomba menyanyi bulan Mei lalu Ma, besok aku belikan mama satu lusin gelas yang sama seperti ini, oke? Eh, sudah lah, gak usah Cepet kamu bersihin Aduh sayang, gimana ya? Hari ini tuh ulang tahun mama Aku lupa beli hadiah Bagaimana kalau kita pergi makan di luar malam ini? Aku pesen dulu restorannya Tenang sayang, kado mama sudah aku beli Ma, barang-barang ini adalah kado spesial ulang tahun mama Yang dibelikan Nila, ma Lihat ma, baju-baju ini bagus sekali buat mama Ma, Nila ini selalu bilang ma, mama datang kesini bantu kita Masak, merawat anak, dan kami ini sudah menyusahkan mama loh Jadi ma, ulang tahun mama kali ini harus kita rayakan ma, spesial Nila sudah pesan restoran buat mama Di bangun, kita makan dulu ya, ma Aduh Nila, kamu ini benar-benar anak yang sangat berbakti King Kevin sangat beruntung sekali punya istri seperti kamu Selain itu, kamu juga sangat pintar merawat anak Katanya, anak tetangga sebelah Setiap ganti musim, dia selalu diinfus Gak seperti cucuku Dia sehat dan juga kuat Ma, Nila setiap hari hatinya itu selalu tertuju sama anaknya sama mama Memang si Nila ini perhatian sekali King, kamu harus belajar jadi seperti Nila Jangan taunya setiap hari main aja Bro, rukun atau tidak ya Ibu mertua dengan menantu Concinya ada pada sikap si laki-laki Apa sih yang membuat kamu kesulitan bro? Kamu berusaha lah sedikit bro Agar tidak terjadi konflik diantara mereka Coba kamu fikir bro Kalau bukan kamu yang menengahi mereka Apa mungkin hubungan antara mamamu dengan istri kamu bisa menjadi baik? Dan jangan selalu bilang istri kamu yang gak pengertian Sayang, kamu tau gak? Sekarang hubunganku dengan mama sangat baik Dia menganggapku seperti anak kandungnya sendiri Oh iya, kemarin mama diam-diam bilang sama aku Dia sudah lama tau kalau kamu yang selalu menengahi hubungan kami berdua Mama bilang dia sangat suka dengan tanggung jawab Kamu setelah kita menikah Makanya selama ini mama gak pernah bilang apa-apa sama kamu Sayang, terima kasih ya sudah selalu menjadi penengah Kamu jangan khawatir Aku sama mama selalu pasti akan rukun Gak akan membuat kamu menjadi serba salah Bukanya sudah seharusnya aku lakukan gitu sayang Tak samo dating Padarin Ayo Saat Sari 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 Terima kasih.